PT Gajah Tunggal TBK akhirnya mampu keluar dari tekanan risiko likuiditas dan pembiayaan kembali atas obligasi senior tanpa jaminan yang akan jatuh tempo pada Agustus 2022 atau obligasi 2022. Setelah merampungkan pembelian kembali obligasi melalui tender over pada Juni lalu, Gajah Tunggal juga baru saja merampungkan pelunasan lebih awal alias early redemption atas seluruh sisa obligasi 2022 yang belum dibeli kembali. Terbit pada Agustus 2017, obligasi 2022 memiliki nilai pokok sebesar 250 juta USD dengan bunga sebesar 8,375 persen per tahun. Pada Juni lalu, Gajah Tunggal menggelar penawaran tender alias tender over atas obligasi 2022. Pelaksanaan tender over ini berbarengan dengan penawaran obligasi baru Gajah Tunggal yang diobligasi senior tanpa jaminan yang akan jatuh tempo pada 2026. Obligasi baru ini memiliki nilai pokok sebesar 175 juta USD dengan bunga 8,95 persen. Dari dana hasil penerbitan obligasi 2026 inilah, Gajah Tunggal membiayai tender over. Dalam keterbukaan informasi di Singapore Exchange, selasa lalu Gajah Tunggal menyebutkan telah merampungkan pelunasan seluruh sisa obligasi 2022 yang di sebesar 97,79 juta USD. Sisa pokok obligasi 2022 tersebut ditembus di harga 102,09 persen dari jumlah pokoknya yang di sebesar 99,84 juta, ditambah dengan bunga aktual dan bunga belum dibayar sebesar 4,1 juta USD. Berbagi sumber, IDX Channel.